...pedang dud masa kini dengan sejuta sensasi. Ia kini sedang menikmati pundi-pundi dari hasil menyanyi dari panggung ke panggung... ...hingga bolak-balik di layar kaca dari stasiun televisi satu ke stasiun lainnya. Memiliki nama asli Ayu Rosmalina ini memang tengah menikmati puncak karirnya di dunia entertain. Namanya semakin dikenal setelah lagu alamat palsu yang ia bawakan berhasil di pasaran musik Indonesia. Pilih setiap hari wajah Ayu terlihat mengisi berbagai acara televisi. Salah satunya menjadi host utama dalam salah satu acara talk show yang tayang setiap hari. Ayu membuat dirinya tidak selalu bisa meluangkan waktunya untuk keluarga. Dike waktu senggang yang banyak dengan sang buah hati, Bilkis Humaira Razak. Enggak, ada ayah, ada sifat yang gantian menjaga ayu. Kepadat memang membuat Ayu terpaksa harus meninggalkan putri kecilnya Bilkis. Untungnya Ayu memiliki keluarga yang sangat peduli dan selalu memberikan dukungan dalam hal apapun termasuk menjaga anak. Kenal sangat teka dengan sang ayah pun mengungkapkan bahwa betapa beruntungnya ia... ...memiliki ayah yang setia 24 jam mendampingi Bilkis ketika Ayu sibuk dengan banyak pekerjaan. Ya alhamdulillah saya punya orang-orang yang benar-benar care sama saya selama ini. Oh ini, ini ayo, ayo, ayo. Ya maksudnya yang punya ayah. Siap lagi. Ayah yang selalu 24 jam. Ayah saya selalu 24 jam. Membuat ia sulit mempunyai waktu bersama keluarga. Perempuan yang mengawali karir sebagai penyanyi dangdut tersebut... ...tetap memotor perkembangan putri satu-satunya Bilkis yang kini sudah sangat aktif. Paduan suara kemarin. Menang nggak? Nggak ya? Aktif banget. Untungnya anak ini maksudnya anak yang ngerti maksudnya. Tuh, maksudnya nurut. Kita bilang apa aja nurut gitu. Nggak pernah yang bandel, nggak pernah yang aneh-aneh. Yang penting dia mah kalau pulang sekolah, ajak mampir ke supermarket. Bentar beli permen, beli es, udah beres. Aduh, jangan. Dia punya handphone sendiri, dia punya iPad sendiri. Jadi udah kasing lah. Saya mah udah nggak ngerti lagi dunianya udah YouTube apa. Semua temen-temennya juga begitu. Masih balita, Ayu mengakui bahwa putri kecilnya itu mulai mengenali gadget. Berfasilitas gadget untuk Bilkis, Ayu tetap memberikan batasan untuk sang anak dalam bermain gadget. Masihnya dimanfaatkan oleh Bilkis untuk bermain gadget. Digunakan untuk bermain. Rupanya Bilkis juga bisa membuat video ala vlogger pada umumnya. Tepat membuat Ayu tercengang melihat tingkah Bilkis yang semakin mengemaskan. Dia ngerti sendiri, handphone bunda, handphone. Kalau Aris saksi main handphone. Tapi kalau lagi waktu sekolah, misalnya pulang sekolah sebentar nggak apa-apa. Abis itu tidur siap atau ngaji, baru malamnya main handphone sebentar jam 9. Main handphone aja juga suka kalau misalnya dinyalain kamera, pakai video sendiri. Hai, Assalamualaikum guys. Aku lagi di sini guys, sama bunda guys. Gini-gini, saya baru buat video. Akhir bergaya ala vlogger, Ayu juga melihat bakat penyanyi yang dimiliki oleh Bilkis. Pernah mengajarkan hal tersebut sebelumnya pada Bilkis. Di kemudian, hari sang anak bisa sukses dan jadi kebanggaan untuk keluarga. Ngarain, tapi kayaknya dia sih ada bakat-bakan ke situ kayak nyanyi. Dia tuh nyanyinya tuh udah nggak fales, tahu nada. Ya kalau misalnya dia mau jadi penyanyi juga, ya aja nih gimana caranya biar sukses. Jadi kolahnya gini, amin. Eh, udah gede ya. Makin cantik ya, makin gede Bilkis ya. Makin kece, makin ceriwis dan makin pintar. Aduh bangga deh. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Ya, pemirsa insert. Meliki tiga anak, nampaknya hal itu tak mempengaruhi badan aktris cantik Nia Ramadhani. Jika biasanya dirinya selalu diperbincangkan oleh warganet soal gaya hidupnya yang penuh glamour, kali ini pun berbeda, melainkan gaya Nia Ramadhani yang mempesona. Setelah menikah dengan Ardi Bakri, Nia memang sudah jarang terlihat di layar kaca. Namun, ia masih kerap menggauh foto dan video di akun Instagram pribadinya. Bagi wanita kelahiran Jakarta ini, hal itu sering dilakukan olehnya. Lantaran itu merupakan cara dirinya berinteraksi dengan penggemar lewat unggahannya. Nia Ramadhani melakukan pemotretan dengan gaya elegan. Lewat akun Instagram pribadinya, ia memilih gaun indah yang membungkus lekuk tubuhnya dengan sempurna. Foto tersebut, perempuan yang identik dengan rambut panjangnya ini tampil seperti bidadari yang turun ke bumi. Nampak bintang sinetron itu memakai gaun yang pendek. Ia melengkapi penampilannya dengan sayap bulu yang terbuat dari bahan yang sama seperti gaunnya. Di foto lainnya, wanita berusia 28 tahun ini nampak seperti pengantin wanita. Gaun itu turunnya di tubuh Nia. Warganet pun dibuat kagum oleh penampilan Nia Ramadhani. Mereka menyebutnya merupakan perempuan yang cantik. Ada pula yang berkomentar jika tubuh yang dimilikinya seperti perempuan yang belum menikah. Memang sahabat dari Jessica Eskandar ini selalu terlihat menawannya pemirsa insert? Yang lalu, artis cantik mantan girl band Ceribel, Anissa Rahma, merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Ulang tahunnya ini terasa berbeda bagi Anissa. Sebab tahun ini, dirinya sudah menyedang status sebagai seorang istri. Beberapa waktu yang lalu, wanita yang kini sudah mantap berhijab itu meresmikan hubungannya lewat taruhnya dengan Anindito Duis. Dan asmara mereka sukses membuat banyak orang baper melihatnya. Aktris sekaligus model ini melangsungkan akadrika di Bandung, Jawa Barat. Suami Anissa, Anandito atau yang akrab di sahabat Dito ini, merupakan seorang penyanyi religi sekaligus selebgram. Yang istri pada tanggal 12 Oktober kemarin, lewat akun Instagram pribadinya, Dito mengguak ucapan romantis dan doa untuknya. Debut, keduanya kompak mengenakan pakaian bernuansa abu-abu. Mereka pun nampak begitu serasi, terlebih keduanya saling bergandengan tangan. Langkah, Dito pun menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Ia menuliskan ucapan ulang tahun untuk istrinya yang terlihat begitu romantis. Tanya, Dito mengkuapkan, jika menjadi suami Anissa merupakan hal terindah di hidupnya. Terlebih, pernikahan mereka digelar tepat pada ulang tahun Dito yang ke-27 tahun. Debut langsung dibanjir di komentar dari berbagai warganet. Banyak dari mereka yang merasa baper dengan keromantisan pasangan suami istri ini. Aktris jantik yang diketahui saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat. Lewat akun Instagram pribadinya, Riana menggol foto dirinya dan sang anak. Kiandra Riana Reddy yang ternyata sedang sakit. Atas hal tersebut, wanita kelahiran Bungkulu ini sadar bahwa menjadi ibu sangatlah berbeda dengan saat sebelum menikah. Yaitu ia tuangkan melalui keterangan foto yang diunggah oleh Riana. Bukan hanya itu, dalam kondisi yang kurang menyenangkan ini, Riana harus melewatinya tanpa kehadiran sang suami di sampingnya. Lantaran sang suami yang sudah pergi dua minggu lamanya untuk sebuah keperluan. Namun aktris sekaligus model ini tetap menjalani kewajibannya sebagai seorang ibu untuk mengurus putri tercintanya itu. Untungnya bagi wanita berusia 28 tahun itu, masih banyak orang terdekat Riana yang membantunya dikala dirinya butuh waktu untuk istirahat. Pasangan fenomenal antara Angelelga dan Vicky Prasetyo kian hari kian memanas. Pasalnya, setelah harus memenikah pada Februari lalu, kini batera rumah tangga mereka tengah berada di ambang kehancuran. Bagaimana tidak, bukan menjalankan rumah tangga layaknya pasangan lain di luar sana, pasangan ini malah harus perceraian. Usut punya usut, akar dari perceraian pasangan ini dikarenakan ulah perbuatan Vicky yang selalu membuat permasalahan. Alhasil, Angelel harus ikut terbawa dengan masalah yang menurutnya bukanlah urusannya. Berasa titik kesabaran yang milik Angelel sudah diambang batas, membuatnya merasa sudah tak sanggup menjalankan rumah tangganya bersama Vicky. Menurut pengakuan Angel, melihat sikap Vicky yang tak kunjung berubah, membuat Angelel meminta sang suami untuk menggugatnya. Sebenarnya sih, saya memang meminta Vicky untuk menggugat saya, karena memang pertimbangan saya adalah saya tuh orang yang gak bisa dan gak sanggup gitu keluar masuk pengadilan. Terus saya juga belum bisa awal-awalnya ketemu dengan media atau lagi suruh syuting atau ketemu orang tuh saya belum bisa. Karena banyak kejadian yang menimpa saya tuh saya masih shock, masih terpukul banget, sampai saya betul-betul saya gak bisa deh gitu. Tapi kan saya juga pengen menyelamatkan masa depan saya ya, jadi saya meminta Vicky untuk udah kamu aja yang ke pengadilan gitu. Itulah alasannya kenapa saya meminta Vicky untuk menggugat saya, karena tadi saya katakan saya gak sanggup lagi keluar masuk pengadilan. Memang selalu datang terlambat, mungkin kalimat itu seakan cocok disematkan untuk artis kelahiran kota Bekasi itu. Pasalnya, Angel meminta Vicky untuk berubah sikapnya, tetapi hingga proses perceraian berjalan, Angel merasa suaminya itu sama sekali tidak berubah. Dan kini Vicky tengah berusaha mempertahankan biduk rumah tangganya. Hari memang Vicky ingin kembali dengan saya, setiap saat dia memang meminta maaf kepada saya. Sampai saat ini Vicky masih berusaha untuk pengen baik, pengen memperbaiki semuanya, komunikasi ya. Tapi kan saya selalu memberikan pengertian bahwa kasih saya waktu, karena ini buat saya, ini sangat berat sekali, ini sangat berat, sangat terpukul sekali buat saya. Jadi saya perlu waktu, tapi saya sebagai manusia biasa, hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Kalau sekarang saya bilang saya enggak mau, sekuatan naga saya bilang saya enggak mau. Terus berpisah dengan suaminya, namun perempuan kelahiran 1 Januari 1985 ini, tidak menampik bodirnya masih merasakan getaran cinta terhadap Vicky Prasetyo. Istri ya, saya yang berharap rumah tangga ini baik, cinta pasti, enggak mungkin tidak. Tapi kan saya terus katakan, saya pengen punya suami yang tidak banyak bikin masalah gitu. Oke lah kalau dulu, sudah lah saya memaafkan dan saya juga mengerti permasalahannya gitu ya. Memahami semuanya dan saya memaafkan. Jadi bubur, perceraian pun sudah di depan mata. Kini Angel Elga pun sudah memantapkan hatinya untuk meninggalkan sang suami. Angel pun mengaku khawatir, jika tetap bertahan dengan Vicky, akan berdampak buruk bagi masa depannya. Di hati kecil saya ini, seperti harus saya ikuti juga gitu. Saya harus menyelamatkan masa depan saya. Selanjutnya waktu, juga mengintip kelamaan Instagram keduanya, terlihat Angel sudah tidak lagi memasang foto kebersamaan mereka. Namun berbanding terbalik dengan Vicky. Pasalnya ia justru masih menyimpan momen-momen indahnya bersama Angel. Hal itu seakan menjadi bukti, bahwa Vicky sebenarnya masih berkeinginan untuk kembali membangun rumah tangganya yang kini sudah di ujung tandun. Ayo, coba diajak berkomunikasi lagi berdua dari hati ke hati. Karena seperti yang tadi saya bicarakan, bahwa muka itu tidak bisa berbohong. Kalau misalnya sudah berbicara face to face, ketulusan atau kebohongan bisa terlihat langsung. Itu dia, tadi kita juga melihat ya, ketika tadi Angel berbicara, kita melihat bahwa ini adalah benar adanya. Ini bukan gini kalau pemirsa, aku sedih loh. Padahal mereka berdua tuh saling melengkapi sebenarnya kan, Kak? Nah, tapi kalau misalnya orang-orang bilang, kan udah tahu dulu Vicky seperti apa. Tadi udah Angel jawab juga ya, dia sudah memaafkan dan melupakan semua masa lalunya Vicky. Karena sudah tahu juga hidup permasalahan seperti apa dan sudah menerima sepenuhnya. Tapi sekarang ternyata banyak sekali pemasalahan yang tidak bisa ditolerir lagi oleh Angel. Dan sepertinya Angel keke ya dengan keputusannya ya. Karena ini menyangkut masa depannya, aduh sedih banget. Kan pekerjaan Vicky banyak ya sebenarnya kan tuh, iya dong Kak, nanti lagi ada film keluar. Barengan lagi sama Angel, iya kan? Iya, ada film keluar. Jadi sebenarnya dalam pekerjaan mereka sudah aman. Jadi masa depannya dalam bentuk apa maksudnya? Kalau misalnya memang filmnya sudah keluar, setelah film keluar balik lagi. Nanti mau bikin lagi sesuatu lagi ya, pergang lagi. Bikin cerita lagi, ya nggak masalah. Yang selama itu kan yang mereka jalanin, mereka bertanggung jawab, ya kan? Tapi lama-lama juga. Lama-lama ya, sejalan dua bulan. Semua harapan yang coba diterbangkan oleh Sinta Bahir, saat pertunangannya dengan idam masih berlangsung pada Sabtu 8 September silam. Hanya dalam hitungan jari pasca bertunangan, segala manis yang sempat didapat oleh Sinta harus dibuang jauh-jauh. Lantaran ia merasa dikecewakan oleh pria yang baru dikenalnya selama dua bulan tersebut. Hal yang telah dilakukan oleh idam, hingga membuat Sinta begitu kecewa. Hanya meluapkan segala emosi ke dalam sosial media. Yang pasti, semua senyum dan kebahagiaan yang sempat terekam kamera di hari pertunangannya kemarin, kini telah hilang tak berbekas, dan hanya menyisakan banyaknya spekulasi dari masyarakat mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Meminuh rumah tangga yang ketiga kalinya, kini telah pupus. Padahal, Sinta dan idam telah merencanakan dengan matang detail pernikahan mereka, dan telah menentukan tanggal bahagia. Kegembira, Sinta justru merapalkan kekesalannya terhadap seseorang yang diduga sebagai idam, dengan menyebut jika pria tersebut tidak memiliki etika dan tanggung jawab. Dengan tegas, Sinta pun mengatakan jika ia telah menyudahi hubungan mereka. Tentu saja berbanding terbalik dengan semua pernyataannya di hari pertunangan. Dengan mata yang dipunuhi oleh binar Sinta, Sinta mengatakan jika ia dan pria yang berprofesi sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan itu, memiliki banyak persamaan dan saling merasa nyaman saat mengobrol. Teman yang muncul di dalam hati, Sinta pun kala itu mencoba bernegosiasi dengan perasaannya, dan mencoba membiarkan idam untuk masuk lebih jauh ke dalam kehidupan, hingga merasa yakin jika idam adalah sosok imam yang selama ini ia nantikan. Percayanya Sinta dengan kata hatinya kala itu, ia pun setuju untuk menyegerakan pernikahan di bulan November. Tidak berat takut ya, maju terus, apapun kayak saya orangnya teras, apa dia maju terus. Percayanya sudah nyaman sama-sama, ngobrolnya nyambung, jadi saya niatnya baik untuk melamar. Nah, akhir tahun ini, 2018. Di akhir ini? Iya. Ini dunia tinggal menjadi sebuah wacana. Sesuatu di diri idam membuat Sinta memilih mundur dan menyesali perkenalan singkat yang hampir menjeratnya dalam kehidupan pernikahan penuh penderitaan. Semakin lama Sinta mengenal sosok idam dengan baik, semakin ia merasa jika idam bukanlah pria terbaik. Dalam lain, Sinta mengatakan, jika kenyamanan bukan hanya mengenai uang semata, namun kenyamanan juga harus didapat dari etika yang diberikan oleh pasangan. Ia pun menyendir idam yang dianggap tidak menghargai dirinya dan tidak mengerti keadaannya saat ini. Selang, Sinta kembali memposting sebuah kalimat mutiara yang berbunyi, carilah laki-laki yang bisa mengubah hidupmu menjadi lebih soleha, bukan dia yang hanya mampu mengubah statusmu menjadi menikah. Seolah menjadi gong terakhir yang benar-benar mengisyaratkan akhir cerita cintanya dengan idam. Terlebih, Sinta juga telah menghapus semua foto idam di akun Instagram pribadinya, termasuk foto saat keduanya melangsungkan pertunangan. Pendedaknya dengan idam baru dipublikasikan kemarin, jauh sebelum itu, tepatnya tiga hari setelah pertunangan, Sinta sebenarnya telah memposting kalimat-kalimat mengenai kegalauan dalam percintaan. Yang pertama, Sinta memposting kalimat panjang dengan awalan yang berbunyi, jika dua orang memang benar-benar saling menyukai satu sama lain, itu bukan berarti mereka harus bersama saat ini juga. Dan di akhir kalimat, Sinta secara tidak sadar seakan hendak memberi kode dengan kalimat berbunyi, jarak akan mengungkap rahasia besarnya. Apakah rasa suka itu semakin besar atau semakin memudar? Selain itu, dia juga sebuah foto kata mutiara yang ditujukan untuk idam sebagai calon suaminya kala itu. Ia, jadilah laki-laki yang dipegang kata-katanya, bukan hanya ungkapan keinginan, tapi keseriusan untuk mewujudkannya beserta resiko-resikonya. Jika kata-katamu bisa dipegang jauh sebelum kau memperi istrinya, maka saat sudah bersamanya, kau akan mendapatkan kepercayaan penuh darinya. Kalimat ini posting oleh Sinta justru kembali menghujam tajam dirinya. Belum mengecap indahnya pernikahan, ia justru harus merelakan dirinya untuk kembali berteman sepi dan sendiri. Kegegalauan yang dialami oleh Sinta sebenarnya telah dirasakan sejak tiga hari pas kabertunangan. Dan apa yang telah dilakukan oleh idam hingga memuatnya memilih untuk menyudahi cinta mereka berdua. Sehingga kini belum ada satu pun statement yang muncul dari Sinta. Juga ya kata-kata Sinta Bahir ini, emang wajah-wajah itu yang dibuktikan dari perbuatannya, jangan cuma ucapan aja gitu, ngomong memang gampang ya kan? Iya benar, ngomong gak gampang, tapi aku melihat aku agak sedikit menyesal ya ketika mereka harus berpisah, karena kelihatan mereka cocok banget, Sinta Bahirnya cantik, masih idam-masinya juga ganteng banget gitu pemirsa ya, dan kayaknya bisa memberikan kenyamanan, tapi ternyata Sinta Bahir tidak menemukan kenyamanan di sana. Ingat bahwa uang hanya bisa membeli hampir semuanya, mungkin rasa nyaman tidak bisa dibeli, tapi kita juga agak sedikit menyayangkan, termasuk dari kalimatnya seorang Sinta Bahir bahwa carilah laki-laki yang bisa membuatmu soleha, bukan hanya sekedar mengajak menikah. Yang satu ini kurang soleha apa, tapi gak ada yang ajak menikah. Raja Jessica Iskandar dan Richard Kahl semakin mesra dari hari ke hari. Awalnya malu-malu, kali ini pasangan selebriti tersebut tak sungkan untuk berbagi kemesraan di media. Tanya berdua, Richard pun sudah sangat lengket dengan petera sematawa yang jedar El Barak Alexander. Kerikatan antara keduanya pun berhasil membuat warganet iri, serta mendoakan agar mereka benar-benar bersanding di pelaminan suatu saat nanti. Tangan yang sudah berpacara sejak bulan Mei lalu itu, kini tengah menikmati liburan bersama di Afrika Selatan. Liburan safari ala keduanya pun banyak diunggah di Instagram masing-masing. Seperti kemarin, ketika jedar dan Richard sama-sama mengguah story di Instagram, saat membakar api ungun bersama di sebuah padang safari di Afrika Selatan. Di api ungun biasa, mereka pun berkesempatan berinteraksi langsung dengan penduduk asli setempat dan mendengarkan nyanyian dan tarian mereka. Jedar bahkan ikut serta menari bersama penduduk lokal mengitari api ungun. Dingin dengan suhu 14 derajat Celcius di sekitar api ungun, jedar dan Richard pun berpetualang menggunakan jeep di siang hari menelusuri padang safana di Cape Town. Sepanjang kebaik jedar dan Richard sama-sama saling merekam satu dengan yang lain, tak peduli sengatan sinar matahari di atas kepala. Ngadi mabuk asmara itu pun memamerkan foto-foto dan video bumerang berdua, latar belakang eksotisme hamparan padang safana yang luas. Kedua pasangan ini berhasil mencapai salah satu puncak di bukit Table Mountain National Park. Di tengah terpahan angin yang kencang, Riko tampak memeluk erat kekasihnya. Tempatan mengunjungi Table Mountain National Park, Jedar dan Richard pun mencoba menaiki cable car atau kereta gantung. Mereka tak patah semangat, kendati antrian untuk menaiki cable car terpantau cukup panjang. Karena antrian panjang terbayar lunas, setelah mereka berhasil menaiki cable car dan menikmati panorama indahnya pemandangan di Table Mountain National Park Cape Town. Kedua pasangan ini menghabiskan waktu bersama di Afrika Selatan. Pastinya, keduanya ingin memanfaatkan quality time dengan merasakan petualangan yang seru dan berbeda dari pasangan selebriti lainnya. Apalagi niwan sealam yang indah seperti Afrika Selatan bisa dijadikan referensi keduanya untuk melakukan foto pre-wedding. Kemesraan mereka yang selalu berdua, selalu memposting foto-foto mesra, ini tidak ada yang dimanipulasin menurut aku, semuanya asli. Seputar kehidupan rumah tangga Vicky Prasetyo dan Angel Elga, memang selalu menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat. Masih teringat di benak kita dengan pernikahan mewah mereka. Keduanya resmi menikah pada tanggal 9 Februari 2018 lalu yang bertempat di Masjid Istiqlar Jakarta Pusat. Pria yang memiliki namasli Hendrianto ini pun menikahi Angel Elga dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 9.018.000, perhiasan emas seberat 20 gram, berlian 5,29 karat, dan juga persembahan surat ar-Rahman. Vicky pun menggelar acara resepsi dengan konsep yang cukup mewah di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Seakan tak perhatian seluruh masyarakat Indonesia, Vicky memutuskan untuk melakukan persembahan cinta di mana dirinya yang menumpangi sebuah helikopter dan akan terjun ke tengah laut untuk mencari cincin yang nantinya akan dipersembahkan untuk sang istri. Kemewaannya ini pun terlihat dari banyaknya jumlah tamu undangan yang hadir. Iya, Vicky dan Angel memang dikabarkan menyebar sekitar 3.000 undangan dalam pesta pernikahan mereka. Pesta pernikahan Vicky dan Angel sudah tentu membuat masyarakat ingin mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan kedua pasangan tersebut. Tanggung, Vicky dan Angel rela mengeluarkan uang hingga sebesar 4 miliar rupiah untuk mewujudkan pesta pernikahan impian mereka. Kehendahan pesta pernikahan mereka berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Pasalnya, masyarakat menilai pernikahan yang terjalin antara Vicky dan Angel adalah rekayasa belaka. Vicky memang dikenal sebagai artis yang kehidupannya selalu dipenuhi dengan sensasi. Dan pernikahan ini merupakan rekayasa untuk menaikkan kembali populartas Angel yang sudah menurun. Masyarakat bukan sebagai artis yang memiliki banyak prestasi melainkan sensasi atau berita hebohnya di media masa. Ini sebenarnya masyarakat sudah menduga bahwa pernikahan keduanya akan berakhir dalam waktu singkat. Atau takkan, pernikahan mereka merupakan pernikahan kontrak. Dan perceraian yang terjadi ini selalu membuktikan jika memang benar pernikahan tersebut sudah habis masa kontraknya. Namanya meredup, pasca menikah pun berbagai macam sensasi diberikan oleh pasangan ini. Bermula saat Angel yang tiba-tiba menghapus semua foto Vicky dalam akun Instagram peribadinya hingga keduanya yang beberapa kali bertengkar saat mengisi sebuah acara di televisi. Setelah bertengkar, Angel dan Vicky pun kembali terlihat musra dan harmonis di depan media. Menyenangkan ini ternyata sampai ke telinga Nikita Mirzani. Sebagai seorang teman yang cukup mengenal keduanya, Niki mengucapkan bahwa pada awalnya pernikahan Vicky dan Angel memang sebuah sensasi. Namun sering waktu berlalu, Angel pun mulai terbiasa berada di dekat Vicky dan timbulah perasaan sayang untuk pria kelahiran Bekasi tersebut. Dan, Buah Vicky merupakan sosok yang sudah memiliki banyak pengalaman tentang wanita. Maka hal yang wajar jika akhirnya Angel jatuh ke pelukan pria tersebut. Bisa bilang, tadinya cuma biasa aja, lama-lama sering berjalannya waktu, ada cita yang timbul di hatinya ke Angel Elga. Dia sudah terima semua resikonya, kalau sama Vicky dan keluarganya akan begini, 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 tapi dia selalu punya pikiran yang positif. Jadi dia nggak pernah mau dengerin omongan orang, orang ngomong A, B, C, D, sampai Z tentang Vicky dan keluarga, dia tulen mentah-mentah, sampai akhirnya dia ngerasain sendiri. Ya, kalian terpikirin di data, pokoknya pada akhirnya Angel Elga ini akhirnya jatuh ke pelukannya Vicky dan cinta. Banyaknya Angel, Vicky ini bisa berubah, ternyata tidak. Jadi, meneleponan, Whatsappan, berasa dari suaranya, dari kata-katanya, dia benar-benar merasa kecewa banget. Karena dia sudah tutup muka, tutup telinga, tutup mata, dengan semua orang-orang yang ngomong tentang Vicky kan, sampai teman-teman yang, kan teman-teman yang ke Angel juga teman-teman aku, gitu kan. Bilang teman-teman yang jangan-jangan, segala macam, tapi dia nggak berbunyi. Sayang pada sang suami, ternyata membuat Angel harus beberapa kali menelan pil pahit kehidupan. Miki menguapkan, pas ke menikah, Vicky masih sering mengkoda beberapa wanita lain. Bahkan terkadang, Angel memergoki sang suami saat melakukan komunikasi dengan beberapa wanita melalui smartphone pribadinya. Kita, presenter Uya juga memberikan tanggapan tentang masalah yang kini sedang menghinggapi kehidupan rumah tangga sahabatnya tersebut. Uya sangat menyayangkan, jika pernikahan yang sudah dibina selama 8 bulan ini harus berpisah. Meski pada awalnya Uya menganggap hubungan antara Vicky dan Angel adalah sensasi, namun saat melihat kedekatan mereka yang terjalin di belakang kamera, kini Uya mempercayai bahwa pernikahan Vicky dan Angel adalah sungguhan. Nggak tahu kan, semua orang juga pasti berpikir, awalnya kan begitu, cuman saya juga nanya, pertanyaan saya pertama kali ke Vicky waktu dia mau nikah, begitu, ini settingan bukan Vicky. Dia jawabnya ke gue, bukan My King, benar sumpah. Yaudah, saya emang saya percaya aja. Dan intinya kan abis itu mereka menikah, dan ini jujur ya, kalau yang saya lihat sih, kalau di luar syuting nih, makanya syuting kan ada iklannya, ada jok di mana, di ruang make up, di pojokan di ruang studio, di luar studio. Mereka tuh kayak suami istri, cium-ciuman, pangku-pangkuan peluk-pelukan. Jadi, maksudnya menikah cuma 8 bulan, dan ibaratnya segala sesuatu mesti dibicarakan, dan kalau emang ada yang berbuat salah, ya kesalahan kan, ya Tuhan aja bisa memaafkan umatnya. Gak bisa memaafkan suami, gak bisa memaafkan istrinya, atau istri gak bisa memaafkan suami. Kalau misalnya seorang yang baik, akan mendapat pasangan yang baik juga. Kalau menurut aku, mereka ini sama-sama baik, tidak ada yang lebih baik, apapun buruk, cocok. Dengan fenomenal ini, pasti menjadi pusat perhatian warganet. Begitu pula yang baru saja dilakukan oleh Hemis, di sebuah toko di pusat perbelanjaan. Mantan Hot My Adventure ini, tampak seperti sedang asik memilih pakaian untuk calon bayinya nanti. Head seperti kebingungan, saat memilih pakaian untuk calon anak pertamanya itu. Video yang diunggah oleh akun gosip ini pun, mengundang banyak komentar para warganet. Bukari mahalnya pakaian yang dibeli oleh Hemis, warganet juga akhirnya mencoba mendebak jenis kelamin dari anak pelantun lagu mantan terindah ini. Sedikit para pekerja seni yang tersandung kasus pembayaran honor. Rasanya, hal yang sama kini sedang dialami oleh suami dari artis cantik Ardina Rasti. Ari baru ini meluapkan kekecewanya di akun Instagram pribadinya. Merasa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, Ari kecewa karena haknya tak juga diberikan tepat waktu. Dalam curhatannya, Ari mengaku bukan hanya dirinya yang tertipu, namun rekan kerja lainnya juga mengalami hal yang sama dengannya. Pria 34 tahun ini, ternyata juga diunggah oleh salah satu akun gosip, yang juga mendapat banyak tanggapan beragam dari warganet. Beliki tubuh yang ideal, rasanya menjadi impian banyak wanita. Dan rasanya, itu pula yang kini dimiliki oleh artis cantik Nava Urba. Meski usianya sudah mengejak 38 tahun, mantan istri dari Zach Lee ini, nyatanya masih terlihat cantik dan seksi di usia yang hampir kepala empat. Tengahnya beberapa waktu lalu, ibu satu anak ini tampak menyita banyak perhatian warganet, dengan mengenakan pakaian berwarna hijau tua dan rok berwarna hitam. Bukan hanya itu, bahkan beberapa selebriti pun ikut memuji hot mama yang satu ini. Salah satu ajang berbakat, Firza, tampaknya harus sedikit bersahabat dalam urusan percintaan. Bukan tanpa alasan, targetnya untuk menikah di usia yang menginjak 28 tahun pun harus ngeleset. Penyanyi asal Aceh ini mengaku targetnya harus tercapai di tahun depan. Firza ingin agar bakat penyanyi yang dimilikinya dapat tersalurkan ke anaknya nanti. Demi mencapai impiannya, kini Firza tengah disibukkan dengan profesi barunya sebagai seorang produser musik. Bukan demi mengumpulkan pundi-pundi berlian untuk calon pendampingnya nanti. Baik hanya kasih sayang yang harus dipersiapkan. Namun dirinya juga merasa harus mapan untuk bisa membahagiakan calon istrinya nanti. Sudan Sarwenda yang menikah tahun 2013 silam memang selalu terlihat harmonis di berbagai kesempatan. Bukan hanya itu, gaya hidupnya yang selalu terlihat sederhana meski memiliki segalanya, juga menuai banyak pujian dari warganet. Tidak sedikit dari warganet yang dibuat iri dengan kehidupan pasangan selebriti yang satu ini. Namun sukses yang dicelani Ruben sebagai seorang publik figur, tak jarang membuatnya harus sementara jauh dari sang istri tercinta dan putri semata wayangnya. Seperti berapa waktu lalu di akun Instagram pribadinya, Ruben terlihat sedang memeluk guling milik Talia Putri kecilnya dan sang istri. Malah Ruben terlihat mengungkapkan rasa sepi dan kerinduannya kepada istri dan putri kecilnya Talia Putri Onsu. Terus mendapat komentar manis dari sang istri tercinta. Pak Ruben, disini aku bisa bilang dia itu perempuan yang hebat ya Rian ya. Karena dengan segala macam masalah yang ada dalam hidup dia, dia tetap sabar, dia tetap kuat dan pasti tetap yakin sesuatu yang baik akan terjadi pada dirinya. Dia yang paling meraga, hidup sehat. The best revenge is living well ya. Suami dari aktris Putri Titian atau aktor yang sering tampil di layar kaca di berbagai judul FTV. Sebagai sarang publik figur, Junior memiliki jadwal yang sangat padat hingga hampir seluruh waktunya dihabiskan di lokasi syuting. Dan untuk menjadi sosok ayah yang baik. Junior mengaku bahwa sebisa mungkin ia ingin melihat sendiri bagaimana perkembangan sang putra, Theodor Iori Lim, yang kini sudah memasuki umur 1,5 tahun, diberlari hingga meminta suatu barang padanya. Udah 1,5 tahun, udah bisa lari ya, udah bisa lari, udah bisa, ya umumnya anak 1,5 tahun sih udah bisa, belum terlalu jelas. Cuman udah bisa ngucapin sepatah, dua patah kata gitu, apa yang diulang-ulang. Udah bisa nolak makan, udah bisa minta, udah bisa maksa apa sih gitu. Dengan sapan, Juni ini ternyata menyukai olahraga bulu tangkis. Dulu ia sempat bercita-cita menjadi atlet bulu tangkis, hingga akhirnya mulai menyukai cabang olahraga berbeda, yaitu sepak bola. Sepak bolanya ini pun ternyata masih tersalurkan hingga kini. Bahkan, Juni sengaja sering mengajak sang anak bermain bola, agar kelak Iori menyukai sepak bola seperti dirinya. Belum, 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 belum kelihatan banget. Cuman dia memang dia suka sama kereta-keretaan. Yang baru kelihatan itu dia suka sama kereta-keretaan. Sama bola lagi coba dijejelin. Suka bola loh, harus kali per bola, harus gitu. Terus sama, masih main-main aja sih. Cuman emang kita kan lagi ngelatih supaya semua sensor motorik sama sensoriknya semua hidupkan. Jadi diajarin lah, diajarin, dia mengenalin pasir, tekstur pasir, tekstur apa, segala macem. Mengenalin di aspa aja, di aspa, di jalan agak-agak bertekstur atau apa gitu. Blah-blah gitu. Sang istri, Putri Titian, juga mengucapkan hal yang sama, bahwa Juni sering mengajarkan sang anak untuk menyukai sepak bola. Sebagai seorang ibu, dia merasa bahwa ini merupakan hal yang wajar. Pengat Yori adalah anak laki-laki yang umrah jika kelak dirinya menyukai hobi dari sang suami. Sang suka bola. Jadi dulu itu banyak banget atribut bola. Dari mulai kayak baju bola, sepak bola, segala macem. Jadi dia suka nonton bola gitu. Jadi kayak dia ikutan kena. Terus kadang-kadang suka dibawa ke luar gitu. Jadi dia kena ikutan gitu sebenernya. Tapi aku sih gak masalah, karena kan tau suka bola ya gak apa-apa. Memang sedang dalam masa aktif, ternyata membuat Putri Titian merasa kerepotan. Ia mengucapkan bahwa kini sang anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, hingga membuat dirinya dan suami kewalahan. Satu anak sudah tentu membuat Putri merasa kurang informasi tentang hal mengurus anak. Ia bersyukur karena sekarang ini semua hal perenting yang tidak ia ketahui, dapat dicari dengan mudah melalui smartphone genggamnya. Aku mulai aktif banget, dan emang sekarang itu lagi kayak lari, jalan-jalan, dan gak mau diem sih gitu. Jadi orang tua tuh, ya gitu, jadi baru satu loh gitu. Tapi ya memang apa ya, harus dijalanin gitu. Dan aku juga kan setelah Bobi dapatkan.